Oke, jadi ini adalah ruang biologi, salah satu ruangan yang menurut saya cukup berkesan selama saya sekolah didian harapan. Kenapa? Karena di sini kita sering melakukan praktikum, khususnya saat pelajaran biologi. Dan salah satunya yang paling saya ingat di sini adalah kita pernah melakukan bedah, apalagi bedah terhadap binatang. Salah satunya adalah ke ginjal dan juga ke mata dari sapi. Nah, di situ saya merasa saat mengerjakan sangat senang karena bisa mendapatkan percobaan baru, yaitu pembedahan. Dan ternyata setelah saya berpikir selanjutnya apa nih kuliah yang mungkin saya bisa senang untuk melakukan hal-hal yang saya senangi saat saya SMA. Salah satunya adalah masuk ke jurusan kedokteran dan saat ini saya berkuliah di kedokteran gigi. Terima kasih telah menonton! Halo Shalom Community, ketemu kembali bersama saya di dalam Stay Connected, suatu podcast dari sekolah didian harapan dan mogot yang bertujuan untuk mencari jejak-jejak para alumni yang telah lulus dari sekolah kita. Nah, tamu kita pada kali ini adalah Heidi Amanda. Heidi Amanda, Stay Connected! Oke, Heidi Ananda mungkin Bo... Amanda... Heidi Amanda atau Ananda? Amanda. Amanda, sorry. Ananda. Oke. Heidi Amanda, mungkin nanti boleh coba perkenalkan diri dulu, tamatan tahun berapa, dan kemudian mungkin sekilas tentang perjalanan di sekolah didian harapan dan mogot. Seperti itu ya. Oke, oke. Oke, halo semuanya. Saya Heidi Amanda, saya lulusan dari sekolah didian harapan, lulus pada tahun 2016. Dulu saya didian harapan ini dari SMP hingga SMA, dan saat SMA mungkin saya sedikit cerita, saya ambilnya dulu IPA ya. Jadi mungkin kenalnya banyak sama yang jadi jurusan IPA gitu. Oke. Jurusan IPA ataupun guru-guru yang mengajar di bidang studi IPA ya. Oke. Hari ini kita akan menggali dari Heidi bagaimana perjalanan perkuliahannya yang diajalani setelah lulus dari sekolah didian harapan dan mogot. Bagi Anda yang sudah tahu ataupun belum tahu, Heidi sekarang berada di Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, seperti Anda lihat di sini ada Gigi nih. Ya, memang tidak ada kebetulan, karena memang tamu kita kali ini adalah calon dokter Gigi. Nah, Heidi kuliahnya di mana? Di Trisakti. Trisakti ya, oke. Sekarang sudah tahun keberapa? Lagi koas, final year. Oke, koas dan final year ya. Kita doakan semoga langsung mendapat title dokter Gigi di depan. Amin. Nah, kita bincang lebih santai dulu ya, Heidi. Nah, kenapa dulu itu sempat ataupun akhirnya tertarik untuk mengambil Fakultas Kedokteran Gigi? Biasanya kita kenalkan orang sukanya kedokteran aja gitu loh. Jarang yang Gigi. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan? Jadi dulu semenjak SMA sebenarnya emang udah suka sama yang pelajaran biologi. Apalagi waktu biologi kelas 11 banyak tentang kayak human body gitu. Dan merasa paling senang belajar dan nggak terlalu sulit lah untuk belajarnya. Nah, tapi waktu itu pas cari-cari juga kan sama saudara tanya-tanya jurusan apa ya, kira-kira yang sesuai. Kalau misalkan itu apakah kedokteran tuh oke atau nggak? Karena kebetulan saudara saya juga beberapa ada yang ambilnya kedokteran. Nah, mereka sempat bilang, kenapa nggak coba kedokteran Gigi aja? Mungkin kan untuk kita cewek gitu nggak ada jaga malam gitu kan. Jadi, yaudah cobain aja. Nah, terus ternyata yaudah pas tes masuk, ya bisa masuk juga syukur puji Tuhan. Jadi, yaudah dijalanin sampai sekarang masuk. Oke, kalau saya simpulkan tadi sebenarnya suka biologi. Iya. Terutama human body, cuman untuk praktisnya ya tadi ya. Tidak terlalu susah dan kemudian tidak perlu jaga malam, makanya ambilnya kedokteran Gigi. Begitu ya? Tadinya seperti itu. Tadi gitu ya, oke. Tapi artinya itu bukan hanya sebuah pelarian ya. Artinya gara-gara tidak mau jaga malam, oh saya pilih kedokteran Gigi aja biar gampang. Gitu, enggak ya? Enggak sih, enggak ya. Sulit nggak menjalani perkulian kedokteran Gigi ini? Sebenarnya sulit atau enggak, mungkin kalau secara teori masih bisa dipelajarin lah semuanya. Cuman waktu masuk koas, mungkin yang jadi berat karena tempaan mentalnya justru. Oke. Jadi kayak ya, kita enggak cuman ngadepin sama apa yang kita pelajarin di depan, bukan cuman teori doang. Prakteknya, tangannya juga harus bagus. Terus gimana kita communication skill sama pasien, sama dokter, tak-talkannya gitu juga harus bagus, sama rekan kerja juga. Nah itu mungkin yang bikin lebih ya ditempa lah mentalnya. Oke, boleh ya. Jadi tadi, meskipun itu pelarian dengan tujuan, artinya biar lebih nyantai, ternyata fakultas kedokteran Gigi tidak sesantai yang dipikirkan. Begitu ya. Ada tempahan mental. Nah sekarang saya mau lebih fokus lagi tentang mental tentang kerjaan ya. Bukan mental dengan rekan kerja, tapi tentang kerjaan. Nah saya ingat sekali itu ya, ada dua nanti yang saya mau bahas. Yang pertama begini dulu. Saya anggap itu dokter Gigi itu ibarat tukang. Karena mereka tukang garis gigi, terus ada alat bor, ada palu, ada martil mungkin ya. Atau ada alat apa untuk mencabut gigi dan sebagainya. Kira-kira memang sanggup melakukan itu atau bagaimana? Bisa itu identik dengan kerjaan cowok nih. Memang banyak sih dokter Gigi yang cewek ya. Cuman maksudnya itu kerjaan seperti tukang gitu loh. Tukang kayu, tukang beneran dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Sebenernya dibilang kayak tukang, ya ada yang berat bener-bener ya butuh tenaga ekstra. Apalagi kalau cewek cabut gigi. Cuman kan kita diajarin juga tekniknya gimana kita gak boleh melukai jaringan itu. Jadi emang harus ada sisi lembutnya juga. Dan ternyata banyak juga kan dokter Gigi cewek juga yang berhasil sebenernya di bidang-bidang kayak gitu. Dan sebenernya ada hal-hal tertentu yang justru kadang perlunya estetik yang detail gitu. Dan biasa buat cewek mungkin lebih gampang ya karena udah tiap hari liatnya yang detail. Kayak soal warna, soal hal-hal yang pertil-pertilan kecil gitu mungkin ya. Jadi memang ada untungnya juga kalau cewek jadi dokter Gigi ya. Lebih memperhatikan hal estetika, pilihan warna Gigi dan sebagainya. Details-nya dan sebagainya. Cuman tadi yang mengenai masalah tukang-tukang itu ya. Memang kita perlu latihan khusus gak sih untuk mencabut Gigi seseorang? Mungkin perlu latihan beban gitu biar kuat? Boleh sih kalau mau ditambah sebenernya. Cuman kita ada kayak cara-cara misalnya kan posisi duduk di, kalau pasien duduk di kursinya dokter Gigi itu juga ketinggiannya seberapa itu kan mempengaruhi kita sebagai operatornya juga. Misalnya mau kerja jadi tenaganya posisinya yang kayak gimana yang tenaganya bisa keluar maksimal gitu sih. Oke jadi berarti memang bukan soal tenaga yang kuat tetapi tighteningnya harus bener dulu. Supaya mencabutnya juga energinya lebih, lebih apa ya, efisien begitu ya. Mirip seperti pesawat sederhana lah kalau kita dulu belajar di IPA begitu ya. Oke. Nah itu yang pertama soal dokter Gigi seperti tukang. Nah yang kedua ini adalah tadi soal mental atau psikologi pasien nih. Kadang-kadang kita kan kalau mengerjain sesuatu itu ya, Gigi ya. Kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang dirasa oleh pasien. Tapi saya dulu pernah itu ketemu dokter Gigi dan dia bisa tahu nih, Pak sebentar lagi ini nanti Gigi Bapak itu bakal sakit nih. Siap-siap ya langsung dia sabuk. Bener, jadi saya sudah siap mental nih, oh bakal sakit. Atau dia bisa merasakan saya lagi gilu, makanya dia menyetop pemeriksaannya, pengobatannya dan sebagainya. Apakah Heidi ada belajar khusus atau bagaimana nih? Iya, kami diajarin juga sih tentang pendekatannya apalagi ke pasien ya. Pertama, emang sebelum tindakan biasa ada yang namanya inform concern, dimana kita tuh harus ceritain ke pasien ini tindakan hari ini apa yang akan dilakukan, prosedurnya bagaimana, secara singkat dan juga kira-kira bagian mana yang bakal ngilu, rasanya seperti apa, misalnya mau disuntik pun kita akan ceritakan itu semua ke pasien dan itu memang diajarkan. Jadi kan pasiennya juga lebih siap ya. Dan sebenarnya mungkin kalau tentang yang kayak rasa ngilu kayak gitu, sedikit banyak dokter gigi pun pernah ke dokter gigi lah. Jadi kayak ya tahu kurang lebihnya rasanya seperti apa. Oke, jadi seorang dokter gigi juga perlu diperiksa giginya juga ya, supaya bisa merasakan, kok ternyata ketika saya melakukan tindakan ini, pasiennya bakal begitu rasanya. Sehingga akhirnya saya lebih memahami dan berempati dalam pasien. Oke, terakhir soal dokter gigi ini. Dulu waktu saya kecil itu ya, saya paling takut ke dokter gigi. Ya kan? Karena dulu itu, kalau saya masuk ke ruangan dokter gigi itu, bukan seperti sekarang, sekarang kan begitu bagus, estetis ya, alat-alatnya juga begitu bagus. Kalau dulu seperti benar-benar besi sana, besi sini, benar-benar kayak bengkel. Terus kemudian, sejak itu saya dari kecil sampai dewasa lah, lebih kurang SMA itu ya, saya paling anti ke dokter gigi, begitu loh. Nah, kira-kira Heidi punya tips apa atau punya bekal apa nih, kalau kelah nanti ketemu pasien anak-anak supaya mereka tidak trauma nih ke dokter gigi. Oke, pertama mungkin kita selalu diajarin di kedokteran gigi itu, ada yang namanya preventive, sama yang namanya kuratif. Jadi preventive itu pasti kejadiannya itu sebelum terjadi penyakit. Dan biasa kalau kita cuma prevent, itu kan jauh lebih nggak sakit, daripada kita kalau misalkan mau curing orang kan. Itu sebenarnya yang seharusnya ditanamkan sih dari anak kecil, kayak gimana kita cara sikat gigi yang benar, gimana cara merawat giginya. Nah, kalau misalkan dengan udah ngerawatnya dengan baik dan benar, hampir pasti kemungkinan dia untuk sakit kan lebih kecil. Dan gimana kalau misalkan ternyata udah sakit, dia udah cobain nih ke dokter gigi. Ya, itu sebenarnya salah satu sarana justru untuk kita edukasi mereka. Tuh kan kalau misalkan udah sakit, malah nyembuhinnya lebih sakit, daripada kalau misalkan kita prevent dari awal gitu sih. Mungkin cara deketinnya kayak gitu sama ya mungkin bisa juga kalau misalkan abis tindakan, dikasih rewarding kayak seperti itu. Atau mungkin kayak makan-makanan manis, makanan yang kayak permen-permen kayak gitu, dikurangin kalau bisa. Nanti ya kalau misalkan bisa kurangin, kasih reward gitu. Mungkin salah satu yang cukup efektif sih saat ini. Oke, ada contoh rewardnya tadi? Ya, mungkin bisa kayak kasih stickers terus nanti juga atau bisa ditukar barang kalau misalnya udah selesai. Udah kayak sekolah kan ya. Udah kayak siap. Oke. Jadi pertama tadi kasih edukasi ke anak-anak, ya kan, diomongin preventif lebih baik daripada kuratif. Yang kedua dikasih reward tadi ya. Oke. Ada rencana nggak mau buka praktek dokter gigi? Hmm, sejauh ini masih lebih pengennya mungkin nanti coba ke rumah sakit dulu sih. Oh, ke rumah sakit dulu ya. Oke. Nah, mungkin nanti bisa apa ya. Kadang-kadang ada anak kecil ini, kalau saya pernah ke dokter gigi sekarang, saya pernah short visit ke sebuah dokter gigi, itu benar-benar dibuat sangat-sangat anak ya. Maksudnya modelnya itu mirip untuk cukup fun untuk anak-anak. Nah, artinya ada wallpaper yang begitu indah, ada sebagainya. Jadi anak seperti merasa lagi bermain itu, bukan seperti ke dokter. Begitu ya? Benar-benar bisa juga. Oke, bisa seperti itu. Oke. Lebih seneng tangannya anak kecil atau orang dewasa, atau nenek-nenek kakek-kakek mungkin? Mungkin dewasa kali ya. Jadi kan udah bisa diajak ngobrol juga, terus lebih nyambung sama mungkin pain tolerance mereka lebih oke lah ya daripada yang anak kecil gitu. Oke. Nah, sejauh ini kan waktu koas pasti udah menghadapi berbagai jenis pasien kali ya. Nah, mungkin ada tipe-tipe yang paling sulit, kasus yang paling sulit ada nggak ya? Kira-kira boleh diceritakan ke kita? Mungkin kasus yang sulit ya. Mungkin yang pertama, mungkin pas di koas yang cukup bikin deg-degan tuh pas cabut pertama sih. Soalnya kan kita nggak pernah sebelumnya nyuntik di orang. Dan juga kalau misalkan suntik di dalam mulut, apalagi kalau misalkan bagian giginya yang cukup belakang gitu kan agak gelap juga, nggak terlalu kelihatan kan. Nah, itu mungkin agak deg-degan untuk saya. Terus kebetulan waktu itu pasien-pasien teman saya yang lainnya itu masih lengkap giginya. Jadi misalnya cuma satu gigi doang yang mau dicabut, dan itu ada kayak kita sebutinnya landmark. Jadi itu bagian yang ditujunya itu ada ancang-ancangnya. Sedangkan waktu itu pasien saya bener-bener giginya tinggal satu. Jadi kayak agak susah mau nentuin landmarknya itu di mana. Itu agak deg-degan sih pertama kali. Tapi ya overall cukup menyenangkan setelah lewat. Waktu deg-degan itu sendiri melakukannya atau ada dibantu oleh? Ada supervisi dosennya juga. Oh, jadi dosennya langsung men-supervisi ya? Oh, jadi nggak dibiarin sendiri dulu, tapi bener-bener diatin, dibantu gitu ya? Oke. Nah, itu kasus yang paling sulit yang pernah dialami ya? Ya, paling menegang lah. Paling menegangkan, oke. Pernah nggak menemukan yang sampai di tangan itu harus berjam-jam gitu loh, sampai akhirnya menyerah gitu? Sebenernya kalau misalkan berjam-jam sampai menyerah, enggak. Tapi mungkin karena semua orang pasti punya pengalaman pertamanya ya. Jadi sebelumnya belum ada pengalaman, terus tiba-tiba nanganin kasus. Ya, misalnya kayak yang karangnya tebal banget, terus ternyata susah banget untuk bersihinnya gitu kan. Jadi butuh waktu lebih lama. Tapi bukan berarti yang sampai susah banget juga enggak sih. Ya, tadi kan sudah dikatakan alasan ya, kenapa memilih FKG daripada FKG. Nah, setelah Hedi jalani juga, apakah ada perbedaan dasar nggak antara Fakultas Kedokteran Umum dengan Fakultas Kedokteran Gigi? Ada, apalagi pas koas, mungkin kan aku, temen-temenku juga banyak yang masuknya FK kan justru. Terus kita suka sharing-sharing juga gimana sih hidup koas. Nah, mereka mungkin yang di FKG lebih ke yang stasenya udah jelas abis ini stasa apa, stasa apa. Asalkan misalkan terus ujiannya lulus juga, ya kemungkinan lulus tepat waktunya juga cukup gede. Sedangkan kita kalau di FKG tuh harus cari pasien. Nah, terus cari pasien udah dicari yang menurut kita udah sesuai nih requirement-nya. Pas di ACC ke dokternya, belum tentu dokternya bilang itu requirement yang dicari. Jadi, nyari pasiennya mungkin lebih sulit ya daripada kalau misalkan di FK nggak cari pasien gitu sih. Setelah itu mungkin karena FKG itu stay ya di rumah sakit gitu ya. Sementara FKG itu nggak stay di rumah sakit, dia harus aktif nyari pasien sendiri. Berarti lebih tough dong ya FKG ya. Iya, bisa dibilang. Oke, oh iya. Tadi apakah pernah ketemu kasus yang sampai butuh waktu berjam-jam untuk melesaikannya? Sebenernya nggak sih kalau yang sampai tingkat kesulitannya tuh sulit banget. Nggak, cuman namanya orang baru pertama kali coba. Mungkin adalah pernah yang kayak misalkan bersihin karang pasien yang terlalu tebal gitu. Itu masih agak gugup ya, jadi belum biasa dan ya jadi lama. Takutnya ini ya, bukan karang yang dibuang ya. Pak giginya dibuang, itu bahaya ya. Oke. Nah, oh berarti kan sekarang tadi Heidi bilang lagi dalam masa koas ya. Berarti masih butuh pasien nih atau bagaimana? Sejauh ini, ya kalau mau cari pasien lagi boleh. Cuman ya beberapa kita kan juga ada butuh kayak booking ruangan. Nah, sekarang sih untuk kota pasiennya lagi cukup, cuman tinggal tunggu ruangannya aja buat kerja. Oke, jadi kalian tidak punya kesempatan lagi untuk diobati oleh Heidi nih. Tapi nanti nggak apa-apa kontak Heidi aja, siapa tahu dia bisa referensikan kepada teman-teman yang masih butuh pasien. Nah, Heidi, kita ini mau ngomong soal sekolah nih. Tadi kan udah ngomong soal kuliahan, kita mau ngomong soal sekolahan di sekolah di Harapan dan Bogot. Meskipun kamu udah lulus mungkin sudah hampir 6 tahun ya, tapi pasti ada memori-memori indah dong ya ketika berada di sekolah. Pada saat kamu dari SMP sampai akhirnya tamat SMA. Tidak-idak bisa ceritakan nggak satu mungkin yang berkesan bagi kamu selama menjalani kehidupan persekolahan di sekolah Bian Harapan ini? Oke. Oke. Wah kalau satu kayaknya justru susah ya. Oh iya. Kayak malah mungkin cukup banyak. Soalnya mungkin yang pertama pasti yang orang-orang juga rasain temenannya ya. Pasti mungkin beda SMA sama kuliah. Terus yang berkesan lagi mungkin guru-gurunya juga kali ya di DH. Jadi kayak kita sama guru tuh sekarang juga bisa jadi kayak teman gitu. Bisa dari dulu juga cerita-cerita sama guru tuh berasanya dekat gitu. Mungkin di kuliahan bedalah ya kalau sama dosen juga. Terus apa ya mungkin karena ikut aktif juga sama kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi kadang kalau misalkan ada acara-acara gede gitu juga jadi seneng gitu. Ikut ada memorinya ada sesuatu yang bisa didapat lah at least gitu loh. Sama ya waktu itu ikut lomba-lomba juga sempat waktu ikut ekskur, waktu itu saya ikut band kan. Jadi kayak ya itu lumayan menyenangkan untuk dikenang juga sih setelah lulus. Oke. Kira-kira yang menyenangkan deh ketika ikut lomba band deh tadi. Gak ada band kan ya. Yang menyenangkan itu apa sih pada saat itu? Prosesnya sih justru. Jadi kayak waktu sama teman-teman kita mikirin aduh gimana ya ini aransemen lagunya. Itu kayak ada pasti ada panik-paniknya. Tapi seru gitu pas udah ketemu ternyata terus kita bisa membawakannya dengan baik. Tapi apalagi kalau misalkan sampai bisa juara gitu kan seneng sih. Oke. Dulu di band bagiannya bagian apa nih? Aku keyboard. Keyboard ya oke. Nah pada saat waktu mulai mau mencari aransemen bersama teman-teman itu pernah ribut gak sih? Atau aduh ini lu banyak ngomong doang nih. Maunya begini dong lebih bagus gitu. Mungkin gak sampai gitu sih. Soalnya kita setiap kali mau lomba band ada deadline-nya cukup mepet-mepet gitu kan. Jadi kayak ayo gimana-gimana gitu. Paling ya ada yang sempat ya agak kesulitan misalkan kayak aransemen A, aransemen B. Tapi ya bisa didiskusiin lah. Itu juga belajarnya komunikasi dalam ya acara ataupun sama orang lain gitu. Jadi belajar. Ya oke. Jadi ada guru yang berkesan, teman juga berkesan. Serta aktif ketika mengikuti segala kegiatan, lomba, terus kemudian activity. Dan kemudian pada saat menghandle-handle acara-acara. Begitu ya. Oke itu menjadi kesan yang indah bagi ini. Nah kalau saya dapat list tadi dari apa tentang Heidi, ternyata Heidi itu cukup aktif waktu di sekolah dulu ya. Selain di sekolah belajar, tapi juga aktif menjadi anggota OSIS. Pernah menjadi anggota DHSO, Dian Harapan String Orchestra. Dan kemudian juga berbagai ekskur. Begitu ya. Oke. Nah kira-kira Heidi punya tips gak kepada ada di kelasnya itu sebenarnya bagaimana sih menjalani kehidupan sekolah bukan hanya dari sisi akademis, tapi juga sukses dalam hal non-akademis. Seperti itu kira-kira. Sebenarnya yang penting pintar-pintar bagi waktu aja sih. Awalnya waktu pertama kali ikutan, apalagi yang pertama saya ikut kan OSIS kan. Dan waktu itu cukup ada acara-acara besar mungkin ya, kayak waktu itu DICE gitu. Nah tapi ya awalnya agak kesulitan juga dan ya sebenarnya jangan takut di awal-awal ikut nilai tuh turun sedikit tuh tapi gak apa-apa. Dijalanin dulu aja. Nanti lama-lama ada tau celahnya gimana, kita bisa ngatur waktunya tuh kayak gimana. Dan biasa ada sih kayak, menurut saya ada kayak coping mechanismnya sih. Kalau misalkan kita kepepet nih, aduh waktunya kurang nih tinggal segini waktunya. Jadi kita malah jadi bisa mundur gitu, ngitungnya mundur. Oh jadi kayak saya cuma punya 2 hari buat belajar ujian A. Nah jadi jam berapa sampai jam berapa saya tuh udah harus selesai kerjainnya. Mungkin jangan takut untuk coba sih. Jadi kayak misalnya, takut nih takut coba karena takut. Nanti nilainya turun gimana, nanti ini gimana. Pikirinnya agak belakangan kalau saya udah coba dulu sama belum coba belum tau kan gimana. Ternyata kalau udah dicoba berhasil kan jauh lebih oke. Oke, jadi sudah ada 2 ya. Satu time management yaitu mengatur waktu. Yang kedua berani mencoba. Mencoba yang bener nih ya, maksudnya bukan mencoba yang salah. Berani mencoba jadi hilangkan segala ketakutan-ketakutan. Takut gagal, takut tidak bisa, takut tidak mampu dan sebagainya. Oke. Nah Heidi, disini ada gigi yang sudah mungkin familiar sekali dengan Heidi. Nah kita mau minta kenangan-kenangan nih dari Heidi. Jadi minta tolong Heidi untuk membubuhkan tanda tangan disini. Supaya nanti kelak kalau ada yang berkunjung, teman-teman yang berkunjung, alumnya yang berkunjung, atau apa ada murid-murid yang berkunjung, mereka bisa melihat, Oh ternyata Heidi pernah podcast di Stay Connected SDH dan Mogol. Oke. Silahkan ya. Oke. Ini dia. Di atasnya aja ya. Iya, di atasnya aja. Sudah. Thank you. Thank you, sir. Iya, boleh. Ya, giginya dikembaliin. Kita buka ya, jangan tertutup nanti dikiranya udah makan. Kalau ini berarti minta makan dulu. Oke. Nah, jadi terima kasih untuk Heidi untuk kesempatannya bergabung bersama kita di Stay Connected. Jadi, jangan lupa untuk tetap berkarya dan juga terus membawa nama baik dari Sekolah Di Harapan dan Mogol. Amin. Dan Stay Connected. Siap, sir. Oke, sampai ketemu. Jadi, ini cara sikat gigi yang baik dan benar. Pertama, yang kita pakai harusnya bulunya tuh yang lembut. Terus, ujung bulunya ini 45 derajat ke arah gusi. Dan dimasukkan sedikit ke dalam selah-selah gusinya. Terus, yang benar itu harusnya digetarkan 10-20 kali. Terus, dipuang. Jangan cuma bagian luarnya doang yang disikat, tapi bagian dalamnya juga dengan cara yang sama ya. Terus, untuk bagian-bagian dalam tapak-tapak giginya ini, disikatnya maju-mundur. Digetarkan 10-20 kali. Jangan lupa untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan juga rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.